Hai shalom selamat pagi kita berjumpa lagi dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Selasa 26 November 2024 Bapak Ibu Jemaah Tuhan kita akan memulai kewujiban tugas kita di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa terima kasih opri surga engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami tidur sepanjang malam dan Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini Bapak dalam surga kami akan memulai segala kegiatan kami di hari ini kami akan belajar firmanmu terlebih dahulu berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Bapak Ibu Jemaah Tuhan bahan dan firman Tuhan kita hari ini dari 1 Samuel 17 ayat 55 sampai pasal 18 ayat lima ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu berkatalah ia kepada Abner panglima tentaranya anak siapakah orang muda itu Abner jawab Abner demi tuanku hidup ya Raja sengguhnya aku tidak tahu kemudian Raja berkata tanyakanlah anak siapakah orang muda itu ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya kata Saul kepadanya anak siapakah engkau ya orang muda jawab Daud anak hamba tuanku isai orang Betlehem itu ketika Daud habis berbicara dengan Saul berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasih dia seperti jiwanya sendiri pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasih dia seperti dirinya sendiri Yonatan menanggalkan juba yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya panahnya dan ikat pinggangnya Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul Amin Judul perenungan kita Sahabat Sejati Sebagai mahluk sosial, manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain Lebih dari itu dibutuhkan seseorang untuk menjadi support system atau sistem dukungan Melaluinya, seseorang dapat mengatasi masalah, menghadapi tantangan dan kesulitan, serta mencapai suatu tujuan Kekuatan itu dimungkinkan karena kehadiran sistem dukungan memberi dorongan dan tupangan bagi seseorang Yonatan merupakan support system Daud Begitupun sebaliknya Mereka menjalin persahabatan dengan saling memperlengkapi, menerima, dan memperdayakan Yonatan yang adalah anak raja dan punya pengaruh yang kuat Meski begitu, ia tidak merasa terganggu dengan populeritas Daud yang berhasil mengalahkan Goliat Ia tidak iri atas pencapaian Daud dan dielolukan oleh rakyat Justru, ia rela memberikan sesuatu yang berharga kepada sahabatnya Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Yonatan rela memberikan hak-haknya dan hal-hal yang berharga kepada Daud Yonatan dengan tulus menjadi support system sehingga Daud mempunyai semangat dan kegigian ketika berperang melawan musuh Kita tentu butuh sahabat seperti Yonatan yang dapat memberi dukungan ketika menghadapi berbagai tantangan kehidupan Namun, sesungguhnya kita memiliki sahabat yang lebih dari Yonatan Yaitu Yesus Kristus Ia selalu setia bersama kita dan mengasihi kita seperti peduli pada kerapuan kita Dialah support system yang sejati Sebagai sahabatnya, kita pun mesti hadir bagi sesama kita menyatakan keperluian melalui empati dan menjadi pendukung Sebab kehadiran kita bagi sesama dapat menjadi bukti kehadirannya bagi sahabat-sahabatnya Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga, terima kasih Firman-Mu hari ini mengingatkan kami Kami perlu dukungan, topangan, support system dari orang lain Begitupun sebaliknya kami bagi orang lain, Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau memberikan firman-Mu kembali kepada kami di pagi hari ini Kami membawa pergumulan hidup kami, Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu di hari ini Kami yang bekerja, bersekolah, belajar, Engkau berkati kami semua Anak-anak muda kami yang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, Engkau berkati Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan Pendetes keluarga, penatua diakin, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu Kau berkati pelayanan mereka, Tuhan Kami berdoa untuk yang sakit, boleh Engkau sembuhkan, yang berduka, boleh Engkau hiburkan Pemerintah kami, Kau berikan kebijaksanaan Rencana, pemilihan suara Esok hari Tuhan, Kau berkati akan boleh menjalani aman dan damai Ampuni semua salah dosa kami, Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan berkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya